Hanin Dito Himawan Pramono bersama pasangannya Dewi Maria Ulva Jumat siang resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati kediri Mas Dito dan Mbak Dewi berangkat dari posko pemenangannya dengan menaiki becak motor bersama para pendukung dan sipatisan Putra Pramono Anung ini sengaja mendaftar di hari pertama setelah mengikuti instruksi PDI Perjuangan Pusat Sebelum mendaftar dirinya telah meminta restu kepada orang tua serta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Bahkan Megawati juga mengirimkan kado khusus untuk Dito berupa sepatu dari almarhum suaminya Taufik Kemas untuk dikenakan saat mendaftar Dalam pilkada kali ini Dito mampu menyapu bersih 50 suara kursi parlemen Kabupaten Kediri Total ada 9 partai pengusung serta 3 partai non-parlemen yang mendukungnya Dengan dukungan seluruh parpol yang ada Dito optimis mampu meraih 85% suara Sementara terkait lawan kontak kosong Dito yakin dukungan seluruh parpol mampu menekan tingginya suara tersebut Kekhawatiran tentu ada karena kalau bumbung kosong kita tidak dapat mengukur pergerakan dari bumbung kosong tersebut Kalau kita ada lawan head to head maka kita bisa mengukur Ada data-data statistik yang terlihat Kalau bumbung kosong ini kan sesuatu pergerakan yang tidak terukur Tapi saya yakin betul bumbung kosong ini tidak akan terlalu signifikan di Kabupaten Kediri Sebelumnya gabungan partai politik itu menggelar deklarasi di posko pemenangan Dito Dewi di Jalan Air Langga Kabupaten Kediri Mereka sepakat memenangkan Dito Dewi di Pesta Demokrasi 9 Desember mendatang Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV